Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Kitchen Di video kali ini saya akan membuat resep bolu coklat pandan kukus yang sangat iri telur Tapi hasilnya jumbo, modalnya ekonomis, bisa untuk ide jualan Rasanya juga dijamin enak banget, punya tekstur yang super duper lembut Empuk, tidak bikin seret di tenggorokan Cocok untuk para pemula karena cara membuatnya sangat mudah, simple dan tanpa ribet Jika untuk jualan, nanti rincian harga modal dan harga jualnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah, bakalan berhasil Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam Dan 1 sendok teh mulsifier, disini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Nah ini dia, adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Tahap berikutnya, masukkan 180 ml susu cair Disini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk yang ditambah dengan air Selanjutnya, kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja, kira-kira 30 detik saja ya teman-teman Asal tercampur rata Setelah kira-kira 30 detik bisa matikan mixernya Dan saya akan masukkan kembali 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Selanjutnya, kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu lama Kurang lebih 1 menit asal tercampur rata Nah setelah kurang lebih 1 menit, ini bisa kita matikan mixernya Dan yang terakhir, masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang Disini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah selesai mixer, kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Cukup sebentar saja asal tercampur rata Selama kurang lebih 1 menit ya teman-teman Tidak usah terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah setelah seperti ini, kira-kira 1 menit bisa matikan mixer Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan ya, semua bahan benar-benar tercampur rata Kita aduk menggunakan spatula seperti ini Nah setelah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini Berikutnya adonan ini akan saya bagi 2 sama rata Nah setelah adonannya terbagi 2 sama rata seperti ini Untuk yang pertama, saya akan menambahkan setengah sendok makan pasta pandan Dan untuk adonan yang kedua, saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta dark chocolate Lalu kedua adonan ini kita akan aduk sampai tercampur rata dengan pastanya Mengaduknya pelan-pelan saja Nah setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita sisihkan dulu Di sini saya sudah menyiapkan loyang Saya menggunakan loyang bulat yang berukuran 18 cm dan tingginya 7 cm Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin Dan saya lapisi dengan kertas roti Kemudian saya olesi kembali menggunakan margarin ya Untuk bagian pinggirannya saya olesi tipis-tipis saja Supaya tidak lengket banget ya teman-teman Nah sekarang saya akan menuangkan adonan yang rasa coklat ke dalam loyang Kita tuang semuanya Setelah selesai, kita ratakan dan hentakan Lalu ini siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman Dan jangan lupa untuk bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya bisa kita tutup rapat kembali Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman Mengembang sempurna mulus banget ya Lalu kita bisa tuang adonan yang kedua yaitu adonan yang rasa pandan Kita tuang semuanya Setelah selesai bisa tutup rapat kembali Dan untuk yang terakhir kita akan kukus lagi selama 20 menit Tetap dengan api yang sama Setelah 20 menit bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman Mengembang sempurna mulus banget Sampai ada yang sedikit retak ya tidak masalah Setelah kita keluarkan dari kukusan langsung kita keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan dari loyang kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini pelan-pelan saja ya teman-teman Wow kita bisa lepas kertas rotinya Hasilnya sangat mulus teman-teman Super lembut dan empuk banget Sekarang ini akan kita dinginkan dulu sebelum kita topping dan kita potong-potong Oke setelah bolunya sudah dingin siap kita topping ya Di sini saya akan menopingnya menggunakan glass coklat Teman-teman bisa membeli glass coklat ini di toko bahan kue terdekat ya pasti ada Nah ini saya ratakan Bagian atasnya menggunakan glass coklat Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Setelah selesai dan rata seperti ini Sekarang saya akan taburi menggunakan glass coklat di bagian atasnya Seperti ini teman-teman Supaya rasanya lebih enak, lebih nyoklat dan mantap ya Setelah selesai yang terakhir saya beri cherry di bagian atas Supaya lebih cantik dan manis Dan taraaa ini dia hasilnya Resep bolu coklat pandan kukus yang sangat iri telur Hanya dengan 2 telur saja ya Tapi hasilnya jumbo Modalnya ekonomis, bisa untuk ide jualan Rasanya juga dijamin enak banget Punya tekstur yang super duper lembut Empuk, tidak bikin seret di tenggorokan Cocok untuk para pemula Karena cara membuatnya sangat mudah Simple dan tanpa ribet ya Ini dari potongannya pun sudah kerasa Kalau bolunya ini bener-bener lembut dan empuk banget teman-teman Wow, untuk bagian dalamnya juga cantik sekali ya lapisannya Nah ini saya potong Saya cicipin dulu Bismillah Rasanya enak banget teman-teman Manisnya pas Perpaduan antara coklat dan pandannya ini bener-bener mantap sekali Super lembut dan empuk banget Kelihatan ya Dari tekstur dan dari seratnya Ini bisa membuat kalian ketagihan teman-teman Rasanya bener-bener enak banget Wow, mantap ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax